Halo bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Paldi Pada kesempatan di video kali ini Kita akan bahas tentang Tips bagaimana Supaya tanaman cabai atau lembok Bisa berbuah dengan banyak Nah di video kali ini juga Saya akan kasih tipsnya Bagaimana tekniknya Dan penanganannya secara Baik Sesuai dengan pengalaman yang sudah Saya pernah lakukan Kemudian bagaimana Tips dan cara-caranya Nah simak terus video ini Hingga selesai Yang pertama yang perlu Teman-teman lakukan adalah Tentang perawatan seperti Penyiraman rutin dan juga Pemberian pupuk pada Media tanaman seperti yang Ada disini Nah beda cerita pada tanaman ini Kita hanya melakukannya Pemupukan itu Di awal Teman-teman ya Di awal Yaitu Fokus terkait Pembuatan Media tanam Seperti ini Media tanam Dimana media tanam ini Kita sudah bahas Di video saya sebelumnya Oke dan Nutrisi itu sangat penting Penting untuk tanaman Nah jadi teman-teman Jika tidak melakukan Pembuatan media tanam yang baik Teman-teman bisa melakukannya Dengan cara Pemberian nutrisi Atau Memerupakan Pemberian kembali Yaitu dengan cara Memberi pupuk Contohnya Seperti pupuk Sintetis Yaitu pupuk NPK Dan jenis pupuk-pupuk Yang lainnya Tips yang kedua Adalah dengan cara Pemangkasan Teman-teman Nah jadi Kita disini Akan melakukan Pemangkasan Nanti akan saya praktekan Bagi teman-teman Namun Teman-teman harus Memperhatikan Bagaimana Ciri-ciri Batang Dan juga Alat Yang akan kita gunakan Harus juga Steril Teman-teman ya Nah disini Teman-teman melakukan Pemangkasan Itu juga Tidak boleh Sembarangan Contohnya Disini Saya melakukan Di pagi hari Tujuannya adalah Agar sinar matahari Nanti Mengenai Mata luka Pada bagian batang Terfokus Untuk Mengeringkannya Jadi Pada saat kita potong Misalkan Contohnya Saya potong disini Nah disini Saya potong Jadi Nanti di bagian ini Akan kena Sinar matahari Contohnya ini Masih pagi Nah seperti ini Masih pagi Nanti akan terkena Sinar matahari Dan Secara tidak langsung Akan Mengeringkan Pada Bagian Luka Yang kita Pangkas tadi Oke Dan Tujuan dari Pemangkasan ini Adalah Agar Tanaman Cabai kita Tumbuh Tunas Tunas baru Contoh Tunas yang akan Tumbuh Pada di bagian Ketiak Daun Seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Kelihatan ya Sorry Nah seperti ini Nah ini adalah contoh Calon-calon Tunas yang Akan siap Tumbuh Oke disini Kita langsung saja Dalam tahap Praktiknya Kita akan Pangkas Nah disini Saya akan pilih dulu Nah seperti ini teman-teman Saya akan cari Bagian Tunas Atau calon Tunas Tunas yang cocok Nah ini Satu Nah ini juga Yang subur Contohnya Cari yang subur Teman-teman Nah disini Nah kurang lebih Seperti ini Sekitar Satu Sampai dua senti Kita potong Nah saya akan Bagian Potongnya Bagian sini teman-teman Oke Bentar Saya akan Ambil Guntingnya Teman-teman Nah disini Saya gunakan Gunting saja Agar proses Pemaksanya Bisa lebih cepat Bisa menggunakan Pisau juga Nah Jadi disini Saya akan potong Tepat pada bagian Sini Oke Nah bagian sini Bismillahirrahmanirrahim Kita akan potong Seperti ini Nah Oke Ini dia potongannya tadi Sebenarnya disini Sudah mengeluarkan Bakal bunga Nah seperti ini Tapi itu Tidak masalah Karena kita Tujuannya adalah Untuk Memperbanyak Cabang Dan juga Tentunya Memperbanyak Buah juga Nah disini Ada dampak Positifnya Ketika kita pangkas Maka Tanaman ini Akan rimbun Teman-teman Nanti akan Tumbuh-tumbuh Pada bagian Ketiak daun Seperti ini Nah seperti ini Nah seperti yang Saya jelaskan tadi Disini Pada bagian Mata luka ini Nanti akan Sendirinya Akan mengering Kita sisakan Sekitar Setengah senti Dari mata tunas Yang ini Oke Nah kita sisakan Kurang lebih Setengah senti Seperti ini Agar Mengeringnya Sampai sini saja Supaya mata tunas Ini bisa Tetap hidup Oke Dan tunggu saja Kurang lebih Sekitar Satu minggu Nanti akan Bercabang Nanti akan Saya update lagi Video tentang Cabai ini Ketika sudah Mengeluarkan tunas baru Oke Disini saya akan Bahas lagi Kenapa harus Dimangkas Contohnya Tidak dimangkas Seperti ini Teman-teman Dia juga bisa Mengeluarkan Cabang baru Namun Tadi pagi Saya ketemu Dia sudah Rebahan Makanya Hari ini Saya topang Dengan menggunakan Bambu kecil Seperti ini Dan Diikat Oke Jadi tidak Tahan Seperti ini Nah Jadi Terlalu berat Pada bagian ini Dan terlalu tinggi Kemudian Tidak ada penahan Atau penyangga Seperti ini Maka tanaman itu Kan jatuh Ya Terbaring Seperti ini Oke Nah Mungkin Sampai Disini dulu Tips yang bisa Saya bagikan Semoga Video ini Bisa bermanfaat Oke Mungkin Sampai disini dulu Video dari saya Terkait cara Memperbanyak Buah Lombok Pada satu Tanaman Yaitu dengan Salah satunya Teknik pemangkasan Seperti ini Nah Jika video ini Bermanfaat Silahkan Teman-teman Klik Like Dan juga Di share Video ini Jika bermanfaat Atau dibagikan Pada teman-temannya Kemudian Agar tetap terhubung Dengan channel ini Teman-teman Bisa klik Tombol subscribe Di bawah ini Dan nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Nanti Ketika saya Upload video terbaru Teman-teman Bisa nonton Videonya Oke Saya Andur Pemit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton